Intro Saat tiba di pelabuhan Laut Sorong dengan menggunakan kapal penumpang milik PT. Pelni, tim gugus tugas COVID-19 menemukan penumpang dari Surabaya dan Makassar yang membawa dokumen palsu surat izin masuk ke kota Sorong. Sekretaris Satgas Guus Tugas COVID-19 kota Sorong, Herlin Sasabone, mengatakan salah satu penumpang yang diduga membawa dokumen palsu adalah oknum anggota TNI dari Makassar, tujuan Sorong, dan selanjutnya sudah diserahkan kepada kesatuannya. Sementara 10 penumpang lainnya dikembalikan ke kapal untuk selanjutnya memenuhi syarat yang telah diketapkan gugus tugas COVID-19 kota Sorong. Itu suami istri, yang suami ini anggota TNI Angkatan Darat. Nah pada kasus yang kedua ini ada pemalsuan data surat izin masuk yang sementara kami akan telusuri izin masuk tersebut sebab ada perbedaan bentuk huruf. Sekali lagi Satgas menemukan ada perbedaan bentuk huruf dalam surat izin masuk tersebut. Dan untuk proses selanjutnya sudah diserahkan pada satuan masing-masing. Untuk saat ini pemerintah daerah setempat masih melakukan pembatasan akses masuk ke kota Sorong, di mana sesuai aturan setiap penumpang yang datang ke kota Sorong dengan menggunakan kapal laut wajib memiliki surat izin masuk dari tim gugus tugas COVID-19 kota Sorong. Hal ini diperlakukan bagi seluruh warga berKTP Sorong maupun tidak.